Sama Luna, aku bercanda gitu, gila sih kalau lo sampai balik lagi, gue ketawa gitu, maksudnya ketawa lagi nih, ya maksudnya gila lo udah kemana tau, kemana tau, kemana tau, baliknya disitu juga. Happy-nya luar biasa gue merasakan betul bahwa tambahkan hati seorang Luna Maya yang paling dalam itu justru ada di arah. Setelah bertahun-tahun kandas tanpa kejelasan, kisah cinta Ariel Noah dan Luna Maya yang selama ini melegenda, dikabarkan bersemi kembali setelah saling bertegur sapa. Kabar gembar itu rupanya tak hanya menjadi perbincangan panas di kalangan netizen, namun juga membuat para sahabat Luna yang tergabung dalam geng Menteri Ceria dan bahkan pakar spiritual Mbah Mijan pun terbawa perasaan. Lucu sih, karena kemana-mana sekarang tanyain, eh si itu balik ya masih itu gitu, jadi lucu ya. Karena ada yang mendoakan supaya mereka balik lagi kalau di netizen gitu kan, tapi ada juga yang bilang, gak, gak setuju balik lagi ya, biasanya pro kontra ada yang fansnya menyebut nama. Mereka berdua gitu sebagai fans klubnya. Ketika saya melihat mereka berdua itu ikut deg-degan, deg-degan itu seneng ada rasa yang, ya do, balikan dong, balikan dong. Legenda cinta Ariel dan Luna yang bermula 15 tahun silam memang penuh dengan kebaperan. Mulai menjalin asmara pada tahun 2004, Luna ditinggal nikah pada tahun 2005, Ariel berpisah dengan Sarah Amalia di tahun 2008, di tahun 2009 Ariel kembali pada Luna, 2011 Ariel dipenjara karena kasus video Asusila. Dan setelah Ariel bebas, hubungannya dengan Luna justru kandas begitu saja. Kisah cinta mereka mulai tersamar, tatkala Luna berpacaran dengan Reno Barak pada tahun 2014, sedangkan Ariel menjalin kasih dengan Sofia Lachuba. Uniknya, meskipun Ariel dan Luna saat itu sama-sama memiliki kekasih dan terkesan saling bermusuhan, sinyal-sinyal gagal move on kerap muncul dari keduanya. Dan berikut ini adalah faktanya. Pertama, Luna menganggap lagu Menghapus Jejakmu yang dinyanyikan Noah sebagai salah satu lagu paling galau, bahkan lebih galau daripada lagu Someone Like You milik Adele. Lagu keempat itu sudah pasti sih kalau sudah mau gantiin dia kayak Someone Like You, ya menghapus jejakmu kali ya. Kedua, setiap kali mendengar nama Sofia Lachuba, Luna selalu berekspresi tak nyaman, bahkan terkesan cemburu. Wow, ini yang nyanyi bukannya Sofia Lachuba ya? Asik. Oh, bukan. Bukan, kalau Sofia Lachuba itu yang lagunya itu. Apa ya, kangen ya wabah. Menghapus jejakmu. Itu lagunya. Suka ditongkrongin nggak sih, Sofia sama pacarnya? Saya belum pernah lihat. Oh, belum ya? Ketiga, Luna Maya pura-pura tak tahu jika Ariel mengeluarkan single berjudul Kutunggu Kau Putus. Dan ketika Cheryl menyanyikan lagu itu untuk Luna, Luna justru menirukan gaya menyanyi mantan kekasihnya. Aku yang mengharapkan cintamu Bila belum saatnya Sama nunggu Bukan aku Cari semoga Sama kamu Harus ada sentakan-sentakan gitu Kamu 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 Yang bibirnya Nggak bisa Kamu Kamu Termasuk kembali dengan Luna Yang telah direstui oleh almarhum ayah Handa 10 tahun yang lalu. Sangat berarti ya. Jadi Pas kuliah gue nanti pakai motor gitu. Banyak deh Ini ya kadangannya. Dan Terakhir almarhum Bokap bilang Yang ini jangan dijual ya. Hubungan antara Ariel dan Luna Kalau menurut saya cukup baik. Kalau memang Sudah takdirnya mungkin Jurnia ya Kita sebagai orang tua ya hanya bisa mendoakan aja. Menurut-menurut langgang gitu. Namun yang menjadi pertanyaan Seberapa besarkah kemungkinan Luna Maya dan Ariel Kembali merajut kisah cinta? Dua pakar spiritual ternama berbeda pendapat. Endang Tarot memprediksi mereka sulit balikan. Sedangkan Bah Mijan Justru mendukung habis-habisan. Kalau dilihat dari tiga kartu ini Gambarannya kayaknya mereka agak susah buat balikan. Misalnya hanya pun menjalani hubungan Gak akan disukses. Mereka berdua kembali menjalani hubungan asmara. Sangat-sangat yakin sekali rezekinya luar biasa di tahun 2019. Akan menjadi pasangan yang benar-benar didukung. Disupport terutama oleh Mbak Mijan. Satu juta persen sesuai. Ya kan balik lagi kita gak tahu. Jodoh, hidup, mati semuanya kan Tuhan. Mau kita lari kemana? Kalau Tuhan bilang udah ya emang itu tulang rusuk. Lu mau di lubang tikus juga. Tetap aja balik lagi. Semua terserah Luna. Kalau Luna mau ya ayo. Kalau Luna gak mau ya terserah dia. Jika kembalinya asmara Luna Maya dan Ariel masih menjadi tanda tanya, bagaimanakah dengan hubungan Reno Barak dan Syarimi yang beberapa waktu lalu santer dikabarkan telah bertunangan? Kalau ke depannya apakah memang mereka menikah gitu? Kalau dari gambaran ini, sepertinya tidak.